DPRD Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna bersama eksekutif Pemkap Madiun. Agenda kali ini yakni penyampaian jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat raper dan non-APBD tahun 2022. DPRD Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna bersama eksekutif Pemkap Madiun. Agenda kali ini yakni penyampaian jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat rancangan peraturan daerah atau raperda non-anggaran pendapatan dan belanja daerah atau non-APBD tahun 2022. Secara garis besar Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan mengenai pendoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam raperda substansi materi yang telah mengarah pada empat pilar yakni memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal. Mengembangkan sistem pajok daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, meningkatkan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan berkesenambungan fiskal. Mengenai manajemen pengelolaan rumah susun, mengacu pada ketentuan pasal 74 sampai dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun dalam hal ini telah terakomodir dalam naskah raperda dimaksud. Sedangkan kriteria masyarakat yang dapat menempati rumah susun sesuai jenisnya, yaitu rumah susun umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah susun khusus yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, rumah susun negara yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Status pemilikan rumah susun telah ditatur dalam mencapai ruang keperluan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Hal tersebut telah ditaturasi dalam materi muatan perangkatan perangkatan kerajaan kairan yang akan dimasukkan untuk dibahas. Sementara itu terkait penyesuaian tipe organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun, konsekuensi penetapan tipe A, tipe B pada perangkat daerah dijelaskan bahwa penetapan tipologi akan berpengaruh terhadap besaran beban kerja, penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan dengan perincian tipe A beban kerja besar dan tipe B beban kerja sedang serta tipe C beban kerja kecil. Saya segera merujud sehingga kita bisa melayani lebih maksimal dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Madiun yang memang mandiri sejahtera dan perangkat ini segera. Insya Allah, dalam waktu dekat selesai perabatnya ini. Ya, karena memang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian belum harus ada perangkat gaji dan mudah-mudahan ini nanti juga tidak akan menjadi beban untuk masyarakat karena emas sesuai itu tujuannya untuk membantu masyarakat mereka yang belum memiliki rumah. Pasca agenda pembacaan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi ini selanjutnya, empat rapada non-APBD yang diajukan tersebut akan dibahas secara detail di tingkat Pansus DPRD. Saya panggil Pak Bupati, memang beda ini semuanya juga sangat diperlukan dikutukkan itu eksekutif untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Berarti kita memang, mungkin karena adanya empat beda itu betul-betul diperlukan Rapa Bupati itu seperti itu. Yang ditekankan di AC Putri, Bu Anak Perda ini segera dibahas, segera kita selesaikan karena buku-buku karena kaitan perda-SOTK itu juga sangat penting untuk merahat anggaran pendapatan belanja. Berarti kita nanti, perda-SOTK itu nanti Pak Bupati sudah bilang Bapak itu untuk anggaran di OPD-nya dan untuk mengatur setap di OPD-nya. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaupat Ramadiun, Ferry Sudarsono. Pada pembahasan empat Raperda meliputi Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pengelolaan rumah susun, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kaupat Ramadiun, nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kaupat Ramadiun, dan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kaupat Ramadiun, nomor 1 tahun 2015 tentang desa. Tova Pradana, JTV, Madiun